Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya teman-teman balik lagi nih di channel aku Nah untuk video kali ini aku mau nge-share nih Buat teman-teman bagaimana caranya mengatur keuangan dengan gaji 1,5 juta per bulan Dengan kondisi keluarga tanpa cicilan hutang Dan tanpa sewa kontrakan atau rumah Nah ini cocok banget untuk pasangan baru ya Karena gajinya terbatas juga ya teman-teman Jadi disini aku gak akan terlalu banyak untuk pembagian kategorinya ya Untuk pengaturan keuangan gaji 1,5 juta ini Aku akan menggunakan metode 70, 15, 10, dan 5 ya Jadi 70% itu untuk kebutuhan pokok 15% nya untuk tabungan Terus 10% nya lagi untuk investasi Dan 5% nya untuk hiburan Oke kita langsung aja nih Di kategori kebutuhan pokok Aku anggarkan untuk belanja bulanan itu sebesar 150 ribu Karena tetap aja ya meskipun pasangan baru Kalau belanja bulanan itu harus Jadi kayak beli shampoo, sabun gitu Terus kebutuhan-kebutuhan dapur gitu ya Dan disini juga aku anggarkan belanja mingguan sebesar 450 ribu Jadi seminggunya itu 100 ribu rupiah Nah untuk 2 orang dewasa ini terhitung cukup ya teman-teman Dan lanjut untuk gas disini aku anggarkan 50 ribu Terus untuk air galon juga aku anggarkan 20 ribu Dan lanjut untuk token listrik ya disini aku anggarkan 80 ribu Karena yang aku alamin sendiri ya Kalau pasangan baru itu barang-barang elektroniknya itu gak terlalu banyak ya Jadi untuk penggunaan listriknya pasti gak terlalu besar Nah disini lanjut aku anggarkan untuk pulsa ini sebanyak 60 ribu Untuk berdua Jadi aku sarankan pakai provider yang emang menyediakan kuota atau pulsa Biasanya kuota ya yang harganya murah meriah Dan disini juga ada transportasi ya Transportasi disini biasanya rata-rata Kalau aku pakai motor itu 20 ribu itu untuk seminggu ya untuk bensinnya Dan lanjut disini ada uang pegangan untuk suami Tapi disini bukan untuk uang makan ya teman-teman Disini hanya untuk pegangan Jadi untuk makan aku saranin untuk bawa dari rumah ya Jadi biar menekan pengeluaran Dan disini juga ada uang jajan Sebesar 60 ribu Nah ini opsional ya teman-teman Jadi kalau misal teman-teman gak suka jajan Ini bisa dipakai untuk kebutuhan lainnya ya Terserah teman-teman itu sesuaikan dengan kebutuhan Lanjut disini ada kategori saving Dan aku anggarkan sebesar 15% Kategori ini aku bagi lagi menjadi 2 Ada tabungan mandiri sebesar 150 ribu Dan ada tabungan emergensi ya sebesar 75 ribu Dan lanjut ada juga investasi sebesar 10% Nah investasi disini aku sarankan Bukan untuk investasi saham ya teman-teman Karena itu masih ada resikonya Nah ini aku saranin untuk modal usaha Yang emang uangnya itu berputarnya itu cepat Misalkan kalau kita jualan pulsa gitu ya Kecil-kecilan aja Terus jualan jajanan apa gitu teman-teman Yang emang perputaran uangnya cepat Nah di kategori investasi ini Aku anggarkan sedikit ya untuk sedekah Dan lanjut untuk yang terakhir disini ada 5% Untuk anggaran hiburan Karena kerja terus menerus juga gak baik Buat kesehatan fisik dan mental ya teman-teman Sekedar paling untuk cuci mata Hangout gitu bareng istri Bareng anak kalau misalkan udah punya anak Jadi untuk dana hiburannya juga Kan disini gak banyak ya teman-teman Hanya 75 ribu Jadi diusahakan jangan yang jauh-jauh Apalagi yang mahal-mahal Dan jangan lupa untuk selalu Mencatat pengeluaran ya Untuk menghindari dari pembengkakan Pengeluaran yang tidak terduga Ketika kita mencatat seluruh pengeluaran Kita akan sadar nih teman-teman Beberapa hal yang tidak terlalu penting Untuk dibeli Jadi dengan begitu Pengeluaran pun akan terkontrol dengan baik Dan jangan takut untuk memulai Bisnis sampingan yang teman-teman Yang sudah aku bilang tadi Mulailah dengan hal yang kecil Misalkan jualan pulsa Jualan jajanan Atau jualan token listrik gitu ya Yang memang perputaran uangnya itu cepat teman-teman Jadi jangan investasi atau bisnis sampingan Yang membuat uang kita tuh malah mengendap Nah gitu ya Yang terakhir Hindari pinjaman online ya teman-teman Karena kita tuh gak tau Yang akan terjadi kepada diri kita tuh Kedepannya bakal seperti apa gitu ya Bisa sakit Bisa kecelakaan Ataupun bisa aja kita tuh di PHK ya Bahkan kita gak bisa lagi tuh Buat membayar tagihan Seperti biasanya Nah hutang disini Kadang menjadi penyelamat juga ya Penyelamat finansial Di saat darurat Tapi kenyataannya Dalam Islam itu Gak dianjurkan teman-teman Nah sekian dulu ya teman-teman Cara pengaturan keuangan Yang bisa aku share disini Buat teman-teman Yang suka dengan video-video aku Boleh dukung channel aku Dengan cara like Subscribe Dan jangan lupa untuk share ya Di sosial media kalian Untuk kritik dan saran Boleh tulis di kolom komentar ya Atau langsung DM ke Instagram aku Eli Ermawati 8912 Dan semoga video yang aku share ini Bermanfaat bagi yang membutuhkan ya Oke teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.